Asrama merupakan satu unsur dalam pondok pesantren yang sangat penting Karena asrama fungsinya bukan hanya sebagai tempat untuk tidur Bukan hanya tempat untuk meletakkan pakaian ataupun semisalnya Lebih dari itu, asrama adalah berfungsi sebagai tempat untuk mendidik anak kita dengan tiga pendidikan sekaligus Pendidikan keluarga, pendidikan sosial, serta pendidikan di sekolah Untuk itu, tiap pondok pesantren wajib hukumnya untuk bagaimana menciptakan asrama yang rapi dan nyaman Sehingga fungsi asrama bisa teroptimalkan Dan hari ini kita akan belajar bersama tim Kriya Parenting untuk bagaimana menciptakan asrama yang aman, nyaman, rapi Sehingga kita bisa mengoptimalkan fungsi dari asrama Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Acara sertifikasi guru pengasuhan Albina Islamic Wording School Yang ketanyakan dibuka Kegiatan ini diukiti oleh seluruh guru pengasuhan putra ataupun putri dan guru pengasuhan kafalah Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 1 dan 2 November 2023 Kawan-kawan dalam kegiatan ini sangat antusias Karena pelatihan ini adalah pelatihan yang pertama kali ada di Albina Maka harapannya dengan pelatihan ini asrama Albina akan lebih baik dan lebih sempurna Sertifikasi musyrif ini mempunyai tujuan untuk memberikan skill bagi para guru pengasuhan di mahat ini Bagaimana mereka itu mendampingi santri untuk lebih peduli Menjaga kebersihan dan kerapian asrama mereka Bagaimana mendampingi dan membimbing santri untuk mempunyai tanggung jawab terhadap barang-barangnya Tanggung jawab terhadap mengikuti aturan-aturan di asramanya Dan tentu membimbing santri untuk mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik Dimana nanti dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu memunculkan karakter atau sifat-sifat yang positif dari para santri Alhamdulillah ya selama kegiatan daurah saya merasakan dampak positif yang saya terima atau saya pelajari hal-hal yang baru Dari bagaimana kita manage kamar dan juga bagaimana kita membangun komunikasi dengan santri Harapannya setelah kegiatan ini selesai ada tindak lanjut Yaitu bagaimana apa yang sudah kita pelajari disini bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan ketika kita di asrama Terima kasih telah menonton